Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali berjumpa dengan saya di kesempatan kali ini saya akan kembali mereview sebuah gear outdoor kali ini saya akan mereview sebuah tas carrier dari TNF block vest panci 50 liter seperti inilah tampilannya untuk TNF sendiri bisa dibilang menjadi salah satu brand penyedia alat outdoor yang paling populer di dunia itu terbukti dengan akun instagram resminya memiliki follower terbanyak dibandingkan dengan brand-brand outdoor yang lainnya produknya pun bisa dibilang cukup lengkap ya mulai dari sepatu jaket, kaos, tas carrier dan sebagainya nah kali ini saya akan mencoba mereview salah satu produknya tas carrier banci 50 liter pertama kali saya tertarik dengan tas carrier ini ketika seorang Ariel Peter Pan atau Ariel Noah itu menggunakan tas carrier ini ketika melakukan pendakian ke gunung gede jadi seorang Ariel Peter Pan saja menggunakan tas carrier ini tentu tas carrier ini bukan tas sembarangan ya tentu memiliki fitur-fitur yang mempuni nah harganya pun sendiri bisa dibilang cukup tinggi ya kalau di Tokopedia Bukalapak dan sebagainya itu harga barunya sekitar 4 jutaan nah kemarin saya mendapatkan tas carrier ini pas ada acara Indofest di mana diskonnya itu sampai 50% jadi ketika saya melihat tas carrier ini saya tidak dengan diskon segitu saya tidak berpikir panjang ya langsung hajar aja lah kepala lagi punya kesempatan untuk memiliki tas ini nah fitur-fitur apa aja sih yang ada dalam tas carrier ini yuk mari kita bedah nah yang pertama ya dari segi material bagi tas carrier ini menggunakan nilon ripstop 210D jadi ya ringan lah ya dan kuat terhadap gesekan selanjutnya di bagian depan ya ini untuk modelnya sendiri saya melihatnya sih unik ya karena di bagian depan terdapat dua kompatmen atau saku yang bisa ditutup ada resletingnya nah disini ini juga ada kaya pocket juga ya bisa menaruh barang bawaan selanjutnya di bagian depan juga terdapat tempat untuk menaruh tracking pole bagian kanan dan kiri selanjutnya nah ini di bagian bawah ya pas ketika kamu lihatnya sih saya mengiranya ini ada kompartmen ini ya untuk menaruh sleeping bag biasanya karena ada tali kompresinya ternyata ini hanya tali kompresi untuk menangan bagian bawah tas carrier tanpa ada kompartmen untuk menaruh sleeping bag oke selanjutnya disini juga terdapat saku ya biasa seperti karir yang lainnya kanan dan kiri ada terbuat dari mes jaring oke nah di bagian top plate ini juga terdapat saku nah dimana di dalamnya juga terdapat saku lagi ya bisa menaruh barang ton kita yang penting oke selanjutnya ke bagian kompartmen utama ya bagian chrono tinggi seperti ini tidak terlalu banyak tambahan ya jadi benar-benar tas ini dibuat pas lah 50 liter nah untuk akses kompartemen utamanya ini tidak ada fitur front loading jadi kita hanya bisa mengambil barang bawaan yang ada dalam kompartemen itu hanya dari bukan atas dari top loading karena di depan ini atau di samping ini tidak terdapat aksesnya front loading jadi ya kita memang tidak mau harus mengambil barang bawah kita atau menaruh itu hanya dari atas ini di bagian kompartmen utama ini terdapat tempat untuk menaruh water better oke oke nah bagian topletnya juga tidak ada ini ternyata tidak ada sapu tambahan cuma bagian luar bagian dalamnya tidak ada sapu tambahan di topletnya namun oke lah karena untuk sapunya sendiri sudah cukup banyak di bagian depan untuk mengatur barang bawah kita selanjutnya bagian pack system ya nah untuk bagian pack system sendiri ini menggunakan tipe ini ya ventilasi kayak gini ya jaring di bagian tengah dan memiliki pantalan-pantalan busa yang cukup tebal di bagian bawah dan solder strap jadi cukup nyaman ya karena modennya jaring sehingga dapat mengurangi keringat yang berlebih pada punggung ketika kita melakukan sebuah tracking pengaturan portionnya juga menggunakan fitur optifit kita bisa mengaturnya nanti ini ditarik ke atas selanjutnya bagian e-build bagian e-build ini terdapat sakuk yang cukup luas ya bisa menaruh barang barang kita seperti kamera pocket handphone permen korek dan sebagainya nah untuk e-build mulutnya sendiri bisa diatur ya cengkramannya atau panjang mendeknya karena sini ada seperti ini jadi kita bisa melipatnya hipbeltnya masuk ke dalam bagian tas carrier sehingga hipbeltnya memendek kita bisa melipatnya seperti ini ya mungkin itu aja sih review singkat dari saya terkait TNF C50L ini jadi menurut saya untuk sebuah tas carrier yang harganya kalau harga barunya sekitar 4 jutaan itu cukup ini ya mahal ya karena fitur-fitur yang ada di dalam tas carrier ini tidak terlalu lengkap bisa dibilang yang pertama seperti tidak ada menu front loadingnya sehingga kita cuma bisa mengambil dan menaruh barang bawaan di kompar teman utama dari atas tas carrier ini juga belum dilengkapi dengan rent cover jadi ketika kita ingin melakukan pendakian biar aman kita harus membawa rent cover tambahan dan selanjutnya oh ya frame nya ini juga frame eksternal ya ada dua besi aluminium di sebelah sini belum frame internal untuk kelebihannya ya karena saya belum mencobanya untuk melakukan trekking mungkin kasat mata aja ya kelebihan yang saya rasakan di tas carrier ini yang penting tas carrier ini sangat ringan beratnya hanya 1,5 kg tentu ini sangat ringan ya untuk sebuah tas carrier ukuran 50 liter selanjutnya ini ya kalau dilihat dari bentuknya ini cukup melengkung nah tentu ketika digunakan itu terasa nyaman karena akan mengikuti punggung kita posisi punggung kita ketika melakukan sebuah pendakian yang membuat beban pada tas carrier ini dapat terbagi merata oke mungkin itu aja sih ya dari saya kurang lebihnya mohon maaf jika anda suka silahkan like komen dan subscribe untuk mengikuti video-video saya selanjutnya sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh